Berlangsung pukul 17 waktu Indonesia Barat berlokasi di halaman kantor camat Sungai Mandau, 8 orang penghulu kampung, ketua tim penggerak PKK kampung, dan puluhan anggota BAPEKAM sekecamatan Sungai Mandau resmi dikukuhkan penambahan masa jabatannya oleh Bupati Siak Al-Fedri Minggu 15 September 2024. Hal ini berdasarkan SK Bupati Siak nomor 574-HK-KPTS-2024 sampai dengan nomor 581-HK-KPTS-2024 tentang perpanjangan dan penghukuhan masa jabatan penghulu menjadi 8 tahun. Sedangkan Jabatan Badan Permusyawaratan Kampung BAPEKAM sesuai SK nomor 688-HK-KPTS-2024 sampai dengan nomor 696-HK-KPTS-2024 tentang perpanjangan dan penghukuhan masa jabatan BAPEKAM sekecamatan Sungai Mandau. Ucapan selamat disampaikan kepada seluruh yang telah dikukuhkan. Bupati Siak Al-Fedri menyelipkan doa serta harapan agar penghulu bersama BAPEKAM dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dengan ditambahnya masa jabatan menjadi 2 tahun ini, pengabdian yang dijalankan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkolaborasi dan terus bersinergi dengan program pemerintah daerah, serta dapat mengarahkan pengembangan di tingkat kampung guna menaikkan indeks pembangunan manusia IPM di Kabupaten Siak. Tentu ini sebagai tidak lanjut dari amanah Undang-Undang nomor 3 tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang resa. Kami atas nama pemerintah kompetensia berserta seluruh hadirin, hari ini mengucapkan selamat dan tahniah kepada penghulu, ketua PKK, ketua PEPKAM dan agota yang baru saja ditumpukan, penampah dan masyarakat jabatan, semoga dibimbing Allah, diberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan dan kelapangan, sehingga bisa menjalankan amanah dengan baik dan insya Allah semakin baik, sehingga bisa mengupayakan kampungnya menjadi kampung yang mendiri, kampung suasamada, dan insya Allah berkemajuan menjadi kampung yang mendatun. Toi batu warbun khufur, amin. Pendambahan masa jabatan ini menyusul telah sah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 25 April 2024 yang lalu, Undang-Undang Tentang Desa No. 3 Tahun 2024 Pasal 39 Ayat 1 dan Ayat 2 secara khusus ketentuan periode masa jabatan kepala desa atau kepala kampung dan BAPKAM memegang jabatan selama 8 tahun dan maksimal 2 kali periode berturut-turut. Bupati Siak Al-Fedri pada kesempatan ini juga secara langsung memasangkan pemakaian rompi identitas kepada RTRK dan RW di Kecamatan Sungai Mandau. Hal ini merupakan inisiatif pribadi Bupati Siak sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan mengabarkan.